Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Hasil teknisi Gimana kabar sobat semua Tetap semangat ya Walaupun kita masih Dalam keadaan berpuasa Ya menemani ngabuburit kali ini Saya kedatangan Serbisan hp vivo V9 Ini datang ke kontor Dalam keadaan mati total ya Namun Saat saya coba charge dengan semat USB Konsumsi arus Yang dihasilkan itu normal Artinya disini HP keadaan normal Tapi tidak muncul gambar Oke untuk memastikan Rusaknya di mesin Atau LCD Wajib hukumnya cek di awal Dengan LCD yang lain Bismillahirrahmanirrahim Wow Muncul tanda petir Artinya Alhamdulillah Berarti rusaknya di LCD ya Mesin aman terkendali Wah Kalau untuk Rusak LCD ini Rasanya Sudah terlihat ya Cuan itu terlihat Sekali Tinggal kita Lakukan Hati-hati Nah ini kita akan coba Pastiin dulu ya Untuk LCD nya Bagus Atau Tidak Ya ini Kronologi Di nota itu Bilangnya Jatuh ya Setelah jatuh HP Mati Total Oke kita akan Cek ya Beberapa fiturnya Sebelum kita Pasang Ya ini Untuk sentuhnya Aman ya Saya rasa Ya Tentunya Karena baru ya Kita langsung Pasang aja ya Jadi Buat teman-teman Kalau Menghadapi Kasus Mati Total Atau Getar Saja Itu Biasanya Kerusakan Bisa Di Mesin Bisa Di LCD Tentunya Kita Mesti Step by step Menganalisanya Langkah awal Ya coba LCD dulu Yang lain Jika Sudah Dicoba Hingga Kedua Tiga kali Masih Tetap Ya Berarti Fix Mesin Oke Untuk AP vivo Ini Kita Mesti Angkat Baterai Untuk Angkat Baterai Lalu Kita Jengatkan Ini Flexible LCD Lalu Kita Akan Copot Dan Angkat LCD Bawaannya Ya Ini Keliatannya LCD Masih Original Belum Ada Penggantian Ini Kan Masih Ada Solasi Buat Nahan Flexible Nah Ini Masih Ori Bawaannya Oke Untuk Ngangkat LCD Sekarang Saya Bantu Coba Dengan LCD Separator Yang Biasanya Saya Bantu Dengan Blower Sekarang Coba Dengan LCD Separator LCD Ini Sudah Beberapa Tahun Saya Beli Tapi Jarang Digunakan Kan Kasian Ya Oke Sambil Dipanasin Ditaruh Aja Di Atasnya Kita Jengat Jengatkan Kalau Dia Sudah Gampang Diangkat Artinya Sudah Terlepas Ya Untuk Teman Teman Ya Kalau Masih Pemula Enggak Perlulah Beli LCD Separator Gunakan Manual Aja Dengan Hair Drier Atau Dengan Blower Untuk Bukanya Bantu Bantu Dengan Pemanasan Ya Ini Saya Bersihkan Tiap Sisinya Ini Sangat Penting Ya Kalau Teman Teman Langsung Pasang Itu Tentunya Tinggal Presisinya Akan Terhambat Ya Kalau Lem Belum Dipersihkan Karena Lem Bawang Pabrik Itu Biasanya Keras Dan Lengket Ya Jadi Kita Mesti Bersihin Dulu Lalu Kita Pasang LCD Yang Baru Oke Ini Ini Saya Gunakan LCD Yang Live Future Live Future Atau Teman Teman Kalau Ada Oke Juga Bagus Oke Ya Nanti Saya Sertakan Link Kalau Teman Teman Mau Nyetok Lalu Untuk Lem Saya Gunakan T T7000 Ataupun Ada Yang E T7000 Sama Ini Saya Gunakan Warna Hitam Kenapa Saya Pakai Yang Lim Warna Hitam Karena Cepat Kering Lalu Daya Lengketnya Lumayan Juga Kuat Kalau Yang Bening Itu Biasanya Apa Ya Kalau Belum Kering Betul Dia Suka Mengangkat LCD Ya Ini Sudah Kita Kasihkan Lim Lalu Kita Tinggal Pasangkan Saja Ya Nah Ini Untuk LCD HP Vivo V9 Itu Ya Kalau Sekarang Ini Mungkin Harganya Turun Ya Dulu Saya Pernah Nyetok Di Harga 300 Sekarang Sudah Sudah Rata-rata Harganya Stabil Terjangkau Ya Oke Ini Saya Karetin Ya Bisa Juga Enggak Dikaretin Tapi Gunakan Solasi Juga Bisa Ya Tergantung Nyamannya Yang Gimana Ya Lalu Kita Biarkan Aja Oke Ini Kurang Lebih Setengah Jam Ya Jadi Sesuaikan Dengan Customer Kalau Misalnya Teman-teman Customer Mau Ninggal Kan Disarankan Ya Satu Jam Baru Diangkat Tapi Kalau Ditunggu Customer Ya Setengah Jam Pun Sudah Cukup Ya Itu Sudah Kering Ya Kita Sudah Pasang LCD Lalu Ini Saya Akan Pasangkan Dulu Untuk Di Baterainya Ya Oke Ini Flexible Baru Itu Kadang Lakukannya Harus Kita Bikin Dulu Ya Karena Kan Dia Masih Baru Belum Belum Apa Ya Untuk Konektor Belum Nekuk Jadi Kita Presisikan Dan Ini Saya Pasang Baterai Saya Bantu Dengan Double Tip Seperti Ini Supaya Tidak Oglek Karena Walaupun Apa Ya Kalau Tidak Kita Lim Walaupun Dia Sudah Ketutup Backdoor Itu Kadang Ada Kadang Kelotak Kelotak Bunyi Jadi Kita Mesti Lim Dulu Ya Ini Sudah Kita Tambahin Double Tip Lalu Kita Tinggal Pasang Bagian Penutupnya Lalu Backdoor Jadi Ya Di Momen Ramadan Ini Saya Doakan Semoga Teman-teman Sehat Selalu Ya Sehat Selalu Dilancarkan Aktifitasnya Lalu Di Permudah Rizkinya Dan Bisa Meningkatkan Ibadah Ya Mumpung Di Bulan Ramadan Sehingga Kita Di Hari Kemenangan Nanti Akan Menjadi Orang Yang Lebih Baik Amin Ya Intinya Lebih Banyak Berbuat Baik Di Bulan Ramadan Ini Seharusnya Enggak Di Bulan Ramadan Aja Tapi Lebih Ditingkatkan Lagi Iman Dan Takwa Kita Ya Ini Sudah Saya Pasangkan Kembali Ya Ini Untuk Backdoor Ini Tipis Untuk Vivo V9 Lalu Melengkung Modelnya Oke Dan Ini Alhamdulillah Artinya Ya Dapet Cuan Bisa Buat Beli Takjil Nanti Sore Oke Ini Tinggal Baut Kita Pasang Untuk Vivo V9 Ini Bautnya Mirip Mirip Sama Ini Ya Iphone Ya Jadi Ada Dua Ya Kita Sudah Kita Sudah Pasangkan Bautnya Lalu Pasang Simtrain Dan Kita Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oh Poki Masya Allah Oh Bayu Wah Tampilannya kok Kayak Gini Wah Gagal Ini Apes Apes Nombok Nombok Bayu Ini Kira-kira Apanya Teman-teman Teman-teman Coba Yang Perhatiin Video Dari Dari Awal Tadi Kira-kira Apa Ya Karena Saya Merasa Ya Seperti Biasa Masang LCD Seperti Biasa Apa Masa Karetnya Terlalu Kenceng Atau Backdoor Ini Terlalu Nyepit Ya Saya Coba Lepaskan Dulu Ya Aduh Ya Begini Teman-teman Resiko Sebuah Pekerjaan Itu Ya Kayak Gini Kalau Nggak Nombok Bukan Teknis Jadi Wah Ini Sudah Saya Lepas Ya Masih Tetap Ya Teman-teman Aduh Ini Nombok Betulan Ini Nggak Jadi Beli Takjil Ini Aduh Aduh Gagal Maning Oke lah Alhamdulillah Tidak Masalah Kita Mesti Bersyukur Apa Adanya Mungkin Ini Kesalahan Saya Ngaratingnya Terlalu Kencang Atau Mungkin Waktu Nutup Backdoor Ya Namanya Musibah Intinya Setiap Kerjaan Pasti Ada Resikonya Dan Seorang Teknis Itu Pasti Pernah Nombok Jadi Nikmatin Aja Prosesnya Kalau Teman-teman Contohnya Nombok Terus Waduh Terus Semangatnya Hilang Nggak Mau Belajar Cari Bisa Lagi Kan Jangan Ya Karena Kita Semua Juga Pernah Ngalami Yang Seperti Ini Oke Lah Ini gagal Beli Pak Terima Terima Kasih Atas Support Selama Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Mengisi Waktu Ngapoburit Haa